sebelum melakukan final render kita harus setting dulu scene-nya ya kita bisa lihat ini ada pass limit dan noise level limit kalau pass limitnya kita pasang 30 kemudian nice level limitnya adalah 5 yaitu 5% nanti Corona akan melihat mana dulu yang tercapai jadi kalau pas limitnya 30 dulu yang tercapai walaupun ternyata masih noise dia akan berhenti atau sebaliknya jadi kita biasanya lebih pilih noise level limit ya pass limitnya kita taruh di nol berarti dengan kata lain dia akan terus merender tanpa ada limitasi sampai noise levelnya tercapai yaitu 5% kemudian kita biasa pakai denoising modenya kita pilih Corona high quality ini ada beberapa tapi kita pilih ini kemudian amountnya bisa 0,65 radiusnya 1 kalau nilainya mendekati kalau mendekati 1 berarti semakin blur nanti berarti hasilnya ya karena berusaha menghilangkan noisenya dengan cara di blur nah kemudian berikutnya Ayo kita bisa lihat di render elemen ya di sini ada beberapa macam nanti bisa dicoba-coba tapi rata-rata sih kita pakai emission reflect reflect Resuransi Mas belum clear nah Light mix ini harus ada untuk mengaktifkan Light mix ya kalau ini nggak ada nanti Light mixnya nggak mau nyala kemudian ini ada light select ya ini kemudian sudah saya kasih nama caranya adalah di sini add kita bisa pilih light select ya kemudian kita nama kasih nama nah kemudian pilih lampu mana yang ingin di kontrol ya misalkan dua lampu ini ya yang deket dengan figura nah ini tinggal setelah kita select tinggal klik plus di sini nah dia sudah include di sini begitu pula dengan IS-IS yang lain nah kalau misal jadi nanti di Light mix nya dua lampu ini akan otomatis diatur berbarengan ya jadi nggak kalau mau satu 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 total ada enam lampu ini berarti harus enam light select tapi enggak perlu sampai segitunya terus kemudian yang penting adalah masking ini mask ya mask ini untuk memilih objek tertentu supaya nanti kita bisa rubah warnanya atau kita kontrol per objek Nah sekarang kita bisa lihat ini ada pilihannya mono kromatik sama RGB saya lebih suka pakai RGB ya jadi saya pilih objek jbuffernya id1 kalau untuk red jadi misalkan red ini saya pakai yang ini ya saya ungroup saya open aja saya cuma mau bagian busanya ini di toolnya ini saya klik kanan objek properti ya ini saya kasih id 1 ya kemudian untuk ininya besi nya saya beri ID 2 ya jadi G nya disini saya kasih angka 2 ini juga yang bronze bronze ini saya akan pasang ID nya 2 jadi otomatis nanti warnanya nanti akan warna hijau nah berikutnya misalkan FAS ini FAS ini saya ingin pakai material ID 3 nah ini terbatas untuk 3 jadi misalkan kita untuk kursi ini ya yang metal metal kita kasih sama dengan yang di bronze tadi material bronze ini kita kasih objek propertisnya ID nya 2 seperti itu yang kayu seperti ini kita bisa kasih ID 3 seperti itu ini kurang lebih aja tinggal proses render dan nanti setelah di render kita bisa save melalui sini save CXR atau nanti setelah di render kita bisa save juga melalui Corona Frame Buffer di video berikutnya saya akan menjelaskan tentang Corona Frame Buffer jadi bagaimana kita nanti bisa merubah merubah lightingnya menggunakan Light Mix dan saya akan menjelaskan parameter-parameter yang ada di Corona Frame Buffer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati